Di suatu ketika, di kecamatan Gleaming Mars Hiduplah, Aulus Ya, dia ini tuh Leonin yang paling sangar di sana Ya, dibandingin sama Leonin lainnya yang udah ngadilin kekuatan sihir buat kehidupannya Si Aulus ini malah pengen jadi seorang pertarung yang gigih pake War X peninggalan lelurnya Flashback Jadinya, jaman dulu, sebelum lelur, Leonin ini diberkati sama kekuatan alam buat ngelindungi ras mereka Mereka ini tuh berjuang pake kekuatan mereka sendiri pake senjata War X yang legendaris Nah, cuman, setelah para Leonin ini diberkati sama kekuatan alam Akhirnya, mereka ini ninggalin senjata mereka Dan mulai buat ngadilin kekuatan sihir buat kehidupan mereka Ya, bakal sejatahnya ini mungkin cuma mereka pake buat nebang kayu, beganjel pintu Yowes, gak terlalu butuh banget lah para Leonin ini Udah dilupain lah Nah, diantara para Leonin ini ya Ya, cuman si Aulus ini yang masih punya tekad Buat jadi petarung dengan pake War X peninggalan lelurnya Si Aulus ini selalu jadikan ship dan ngejaga perbatasan Gleaming Mars dengan ngebawa kapaknya Ya, meski desanya ini tuh aslinya udah dilindungi sama perisai sihir bikinan para Leonin Tapi ya, si Aulus ini tetep kekeh, batu, epical glory Jadinya ya, dia keliatan tolol Dan karena itu, para Leonin yang lain ini jadi suka ngejek dan ngetahuin si Aulus Masih gila, rek, lu wucu, pol, rek Bang, bang, hari gini masih pake cara primitif Sirni bos, sengkol dong, papale, papale Ya, tiap hari, si Aulus ini selalu ngejekan dari Leonin yang lain Sampai suatu ketika, si Aulus ini udah gak bisa ngejekan emosinya Baco, dek Dan langsung ngebokem Leonin yang suka ngejek dia Teru, dek Nah, hal itu ngebengen Leonin yang lain ini jadi takut sama si Aulus Dan dia pun dijauhi sama Leonin yang lain Tapi ya, meski begitu, si Aulus ini gak dendam Dan tetep ngebahani embrung ke Leonin yang lain Biar dia ini tetep dianggap dan dihargai sama Leonin lainnya Nah, suatu ketika, si Aulus ini ngeliat ada rombongan prajuritmonian yang lewat Nah, si Aulus ini pengen ikut mereka buat nunjukin skill bertarungnya Saya mau main juga? Dua, tiga, kucing saleh Tak boleh Skip, kamu free gak boleh Ya, si Aulus ini langsung ditolak Pemimpin rombongan itu ngomong Kalau Leonin kayak dia ini gak pantas buat jadi petarung Dan lebih mending jadi pelawak istana aja Nah, di saat itulah si Aulus ini tahu Kalau ternyata ras Leonin ini tuh dipandang rendah sama dunia Ya, mereka nganggep kalau ras Leonin yang imut-imut ini tuh gak cocok buat ikut perang Oh, belum tahu Leonin M1nya deh Nah, saat saat itulah Tekad si Aulus ini tuh mau jadi makin gede Buat jadi petarung sejati Biar ras Leonin ini gak dipandang rendah lagi sama dunia Anjay Terus, si Aulus ini pun pergi ngerantau ke Lilian of Dawn buat nyari pengakuan Nah, tapi ternyata Gimanapun, negara dia ini ras Leonin Dia ini dipandang rendah banget sama orang lain Yo, tapi literally angin rendah sih Sembola Ya, pernah kayak pas di Northernville Si Aulus ini gak diboleh ikut perang Dia ini cuma disuruh buat ngebersihin sisa-sisa perang Nah, pernah suatu ketika Si Aulus ini dapet kesempatan buat ikut perang Nah, tapi pas di medan perang Dia ini malah diecek dan diketawain sama prajerit yang lain Ya, meski itu cuma ngebikin Si Aulus ini emosi Tapi dia ini tetap kontor Sabar Dia ini tetap ngelatih skillnya Dan selalu maju di garis depan buat nunjukin kehebatannya Ya, hasilnya Si Aulus ini berkali-kali ngendung pasukan lain di medan perang Ah, lu saya bernih bos, senggol dong Anjay Ya, hal itu ngebikin Si Aulus ini bangga Dan yakin kalau suatu saat perjawangannya ini bakal dihargai Nah, suatu ketika Pas dihargai upacara kemenangan Dimana jenderal pasukan ini bakal milih salah satu prajerit terbaik Buat dijadikan pemimpin selanjutnya Ya, hasilnya kalau dilihat dari story match-nya sih Yang yang pimpin terus itu Si Aulus Tapi Ya, karena sang jenderal ini agak teler Gekar habis pesta amer Dia ini malah milih seorang prajerit muda lain Dan ngatain Kalau leonin kayak Si Aulus ini tuh Gak pantas buat jadi seorang pemimpin Nah, Si Aulus ini yaudah gak tahan lagi dong Nyentuk Akhirnya di malam harinya Si Aulus ini minggat ninggalin mereka Nah, dia ini mau pergi ke Lentis Mountain Buat bertarung sama para iblis yang ada di sana Buat ngebuktiin Kalau leonin kayak dia Juga bisa jadi pertarung yang hebat Nah, di tengah perjalanan Dia ini ketemu sama seorang pria Ngapa Bang? Gini Bang Gue mau pergi ke Lentis Mountain Lah, sama Terus? Tapi satu setan jalan tercepat ke Lentis Mountain Tertutup sama bebatuan ini Aku udah berbulan-bulan disini Tapi tetep gak nemu jalan keluar Mang, ya? Oh, Itat! Bantu angkat gua Berat Bang Tuh, kapan gak bisa ditaruh dulu kah? Gak jadi Bang Terus si pria itu pun ngebantu Si Aulus Bukan naik ke atas Buat ngeliat Seberapa panjang bebatuan ini Tutupin jalan Lentis Mountain Hmm Oh Udah lah Bang Gue udah berbulan-bulan disini Nyari jalan ke nemu-nemu Cuma Balik aja Sia-sia Anjir, itu Lentis Mountain, cuy Easy, dek Serak, cuy-serak, cuy Nggak binggi, cuy Koplek Ya, dengan sekali gebrakan War X-nya Si Aulus ini berhasil ngancur Bebatuan yang halangin jalan ke Lentis Mountain Anjir Dan Si Aulus ini pun pamitan Dan berpisah sama pria itu Nah, apas di Lentis Mountain Si Aulus ini Langsung ngeliatin semua amarahnya Yang dia tahan selama ini Dengan ngelawan semua iblis yang ada disana Weh Bang Ngopi Bang Mati semua lu gontok Dan serangan demi serangan Tiba-tiba War X-nya yang dia pegang ini Ngeluarin sinar yang terang Ya, seketika War X-nya ini keupgrade Jadi lebih sangar Nah, ternyata Si Aulus ini berhasil Buat ngebangkitin kuatan War X Yang udah tertidur sama ratusan tahun Anjay Ya, intinya jadi lebih kuat lah Nah, pas itu Si Aulus ini Kerasain kekuatan gede Ngalir di tangannya Dan War X-nya dia pegang ini Jadi kerasain tank di tangannya Nah, semakin Si Aulus ini ngamuk Kekuatan War X-nya ini jadi makin brutal Si Aulus ini marah campur seneng Dan di saat itulah Nggak ada yang bisa ngalahin dia Dan War X-nya Dia pun ngebantai semua monster iblis Yang ada disana Bang 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 Ampun Bang Ampun Bang Weh kayak gue tembang Gue baru datang Bang Weh sepantai-pantai lah pokoknya Nah, lalu satu ketika Si Aulus ini ketemu Sama sirkelnya si Bennett Wow Ada yang bulat Tapi bukan degat Ya, si Bennett ini Diteritanya kan juga Seorang pertarung Yang pengen ngebuktiin kekuatannya Ya, akhirnya Si Aulus ini pun join Ke sirkelnya si Bennett Dan saat saat itu Si Aulus ini bertarung Sama sirkelnya si Bennett Di Baron Land Buat ngebuktiin kekuatannya Ke seluruh penjuru Land of Dawn Biar para Lenin ini Nggak dipandang rendah lagi Sama dunia Tamat Sama dunia Sama dunia Sama dunia Sama dunia Sama dunia